Assalamualaikum, apa kabar teman-teman youtube? Ini adalah Huawei Free Bud Light, TWS earphone yang merupakan versi ringan dan terjangkaunya dari Huawei Free Buds. Harganya ini 800 ribuan dari Bengkut, link pembelian seperti biasa ada di deskripsi video dan tentu saja saya dapat pengalaman baru dari TWS earphone pertama yang saya coba dari Huawei ini. Hmm, mari kita mulai. Huawei Free Bud Light punya dua varian warna sebenarnya, yaitu warna hitam dan putih. Seperti punya saya ini warna hitam ya. Earphone ini punya desain yang menurut saya ergonomis, kemudian material dari bahan plastik dengan finishing cat hitam glossy tapi kualitasnya ini bagus dan beratnya juga ringan. Masing-masing earbud punya dua microphone kecil di bagian sisi earbud dan ujung bawah kaki kalau istilah saya. Dan Huawei mengklaim bahwa dual microphone ini punya fitur noise cancellation agar saat melakukan panggilan telepon tetap terdengar jelas meskipun banyak suara gangguan. Oke, mantap nih kan. Nah, berbeda dengan earbud yang punya desain charging case kotak, desain charging case Free Bud Lights ini ukurannya cukup kecil dengan bentuk landscape istilah sayanya, serta ada logo Huawei di bagian atas. Bahannya dari material plastik dengan finishing cat hitam glossy dan bakal ninggalin bekas jika tangan kita berminyak. Nah, di bagian depan ada satu indikator, sementara di bagian belakang ada satu tombol multifungsi untuk melakukan update misalnya dan satu port micro USB untuk mengisi baterai, jadi masih menggunakan micro USB bukan Type-C. Nah, ngomong-ngomong soal baterai, kedua earbud ini punya baterai masing-masing 55mAh sementara charging case punya baterai sebesar 410mAh dan butuh waktu sekitar 1 jam mungkin ya untuk membuat charging case terisi penuh. Kemudian, TWS earphone ini punya Bluetooth 5.0 dengan mode pengoperasian tab control dan butuh waktu hanya sekitar 2 detik saja untuk connect ke HP saat diambil dari charging case. Asli, cepet banget nih kan? Bagus. Kode earphone ini terasa nyaman, nempel kuat di kanal telinga saya dan tab controlnya juga gak bakal sering kesentuh. Misalnya saat dilepas-pasang ke telinga seperti ini karena bagian bawah dalam tanda kutip kakinya tadi atau di bagian bawahnya ini lebih panjang dibanding earphone yang biasa saya gunakan. Teman-teman pun bisa mengontrol musik untuk play dan pause, kemudian meluncurkan voice assistant dan mengangkat atau menolak telepon dengan cara tab bagian belakang earphone-nya ini. Nah, untuk mencoba fitur noise cancellation dari microphone-nya, saya melakukan beberapa panggilan telepon sebenarnya dengan sengaja sambil memutar musik di belakang biar dapat gangguan gitu kan. Hasilnya suara teman saya terdengar jelas dan dia pun mendengar jelas suara saya dengan intensitas yang keras artinya percakapan saya gak banyak mengulang-ulang. Jadi dual microphone-nya ini bagus apalagi jika digunakan hanya sekedar untuk mengetik dengan fitur diktasi di hape seperti ini. Lancar banget nih kan. Kita lanjut ke kualitas audio atau kualitas suara. Nah, FreeBudLights punya dynamic driver yang mampu menyeimbangkan suara atau audio dengan treble yang begitu renyah menurut saya. Nah, kalau saya bandingkan dengan Bleachwolf BWFB-E7 ini yang sudah punya dual dynamic driver dan juga sudah saya ulas beberapa waktu lalu ya, bass di FreeBudLights ini gak begitu nendang seperti di Bleachwolf tapi sangat terasa dalam. Meskipun musik diatur ke volume tinggi, detail dari audio yang saya rasakan tetap terdengar enak, gak ada yang menutupi vokal. Mantap nih kan. Bagusnya dia juga punya fitur auto-wearing detection yang sudah ada built-in infrared sensor yang letaknya berdekatan dengan huruf L dan R ini. Jadi di tiap-tiap earbud-nya ini sudah ada infrared sensor nih kan. Yang fungsinya adalah earphone ini bakal tahu saat saya pasang ke telinga maka ia akan bersuara beep dua kali dan ketika dilepas tangan seperti ini, earphone pun tahu dan dia bakal stop musik yang sedang berjalan secara otomatis. Dalam hati saya kok fitur ini bagus ya? Artinya fitur ini bisa menghemat baterai HP dan baterai earphone itu sendiri ketika lupa mematikan musik. Dan tentunya ketika saya gunakan saat mendengarkan musik akustik, kemudian musik EDM, serta musik yang rada keras seperti ini, tetap enak didengerinnya nih kan. Mantap banget. Oke, jadi pengalaman saya setelah menggunakan earphone seharga 800 ribuan ini, yang pertama ban plastik dari FreeBudLights ini punya kualitas yang bagus. Nggak terasa regas kalau bahasa sundanya nih kan, tapi terasa ringan dan nempel kuat di kanal telinga saya. Dan menurut saya udah siap juga untuk dipakai olahraga lari misalnya karena nempel banget ke kanal telinga. Yang kedua, kualitas audio terutama dari detail bus tetap terasa dalam dan nggak bikin telinga sakit meskipun diputar dengan volume tinggi. Dan yang ketiga, untuk sisi baterai ini teman-teman bisa dapat hingga 3 jam dalam sekali pengisian earphone dan bakal dapat 12 jam jika baterai dari charging case sampai benar-benar habis. Satu-satunya yang nggak saya suka adalah saat software akan diupdate menggunakan aplikasi FreeBudLights ini, prosesnya cukup lama yaitu sekitar 15 menit. Dan bagusnya lagi, ini merupakan TWS earphone pertama saya yang bisa diupdate softwarenya nih kan. Dan secara keseluruhan, saya suka FreeBudLights ini. Teman-teman bisa dapat earphone ini dari Banggood, ada coupon juga di deskripsi video, dan juga bisa COD atau bayar di tempat. Sampai ketemu di video selanjutnya, wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!